Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cak Med di channel Cak Med Tutorial Kali ini Cak Med akan melanjutkan tutorial tentang warna kabel pin soket EJU atau EJM Pada sepeda motor spesi Helmin PJM HFA Agar teman-teman pemula mengerti susunan letak pin kabel pada soket EJU pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat Supaya Cak Med lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor Dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video Cak Med selanjutnya Buat yang sudah subscribe, Cak Med ucapkan terima kasih Langsung saja ke tutorialnya Seperti yang telah Cak Med terangkan terlebih dahulu Bahwa EJM atau Engine Control Module Yang biasa disebut dengan EJU atau Engine Control Unit Adalah seperangkat alat yang bekerjanya mengontrol sistem PJM HFA Fungsi EJM menerima sinyal dari sensor-sensor Dan melakukan pengolahan algoritma Untuk mengirimkan sinyal perintah Mulai dari pasokan bahan bakar Waktu pengapian Dan mematikannya Juga mengontrol sistem starter Sistem pengisian Ending stop Kedepatan idel Dan sistem PJM HFA Perangkat ini bisa juga dikatakan sebagai sistem pengatur Dan pengontrol dari segala kegiatan Yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Adapun di EJM sendiri Mempunyai 33 pin Terdiri dari 3 baris Setiap baris terdapat 11 pin Pada kesempatan kali ini Cak Med akan melanjutkan warna kabel pada baris kedua Dan baris ketiga Pin nomor 12 sampai 33 Langsung saja kita kupas Warna kabel tiap pin pada EJU tersebut Dan kemana arah kabelnya berhubungan Pada pin nomor 12 Warna kabel kuning berhubungan dengan sensor JKP Adapun di sensor JKP Terdiri dari 2 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning Dan putih strip kuning Pada pin nomor 13 kosong Pada pin nomor 14 kosong Pada pin nomor 15 Warna kabel coklat berhubungan dengan DLC Adapun di DLC Terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna coklat Hitam strip putih Orang strip putih Dan hijau strip hitam Pada pin nomor 16 Warna kabel merah muda strip biru Berhubungan dengan injektor Adapun di injektor terdiri dari 2 terminal Yaitu kabel warna merah muda strip biru Dan hitam strip putih Pada pin nomor 17 kosong Pada pin nomor 18 kosong Pada pin nomor 19 juga kosong Pada pin nomor 20 Warna kabel kuning strip orang Berhubungan dengan katup selenoid Adapun di katup selenoid Terdiri dari 2 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning strip orang Dan hitam strip putih Pada pin nomor 21 kosong Pada pin nomor 22 Warna kabel biru strip kuning Berhubungan dengan lampu mail Adapun di lampu mail Terdiri dari 2 terminal Yaitu kabel warna biru strip kuning Dan hitam Berhubungan dengan kabel sweet rem Depan dan belakang Serta ke relay utama Pada pin nomor 23 Warna kabel putih strip kuning Berhubungan dengan sensor CKP Adapun di sensor CKP Ada 2 terminal Yaitu terminal kabel warna putih strip kuning Dan kuning Pada pin nomor 24 Warna kabel merah muda strip putih Berhubungan dengan sensor EOT Adapun di sensor EOT Ada 2 terminal Yaitu terminal kabel warna merah muda strip putih Dan hijau strip orang Pada pin nomor 25 Warna kabel hijau strip putih Berhubungan dengan suite standar samping Adapun di suite standar samping Ada 2 terminal Yaitu terminal kabel warna hijau strip putih Dan hijau ke masa body Adapun nomor 26 Kosong Adapun nomor 27 Kosong Adapun nomor 28 Juga kosong Adapun nomor 29 Warna kabel kuning strip hijau Berhubungan dengan tombol stutter Adapun di tombol stutter Ada 2 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning strip hijau Dan hijau strip kuning Menuju ke switch rem depan dan belakang Pada pin nomor 30 Warna kabel orang strip putih Berhubungan dengan DLC Adapun di DLC Terdiri dari 4 terminal Yaitu terminal kabel warna orang strip putih Hitam strip putih Coklat Dan hijau strip hitam Pada pin nomor 31 Warna kabel hijau strip o-ring Berhubungan dengan sensor EOT Adapun nomor 32 Kosong Adapun nomor 33 Warna kabel kuning strip hitam Berhubungan dengan relay stutter Adapun di relay stutter Ada 4 terminal Yaitu terminal kabel warna kuning strip hitam Hitam strip putih Merah ke baterai Dan merah strip putih Ke dinamo stutter Demikian tutorial kali ini Tentang warna kabel ecu Atau EJM Spesie Helm-in BCM-FA Untuk pin nomor 12 Sampai 33 Adapun untuk pin nomor 1 Sampai 11 Sudah camet Terangkan pada video sebelumnya Semoga video ini Bisa membantu Untuk teman-teman pemula Yang ingin otak-atik Sepeda motor Di sistem kelistingkannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax